Halo semuanya balik lagi sama aku ya Jules Wahidi di channel kuih Oke hari ini aku ingin membahas suatu game yang mirip dengan CSGO ya di versi Steamnya tuh nah disini ada game yang menama stand-off dua ya Nah di sini game ini hampir purchase kali dengan CSG ada skinnya dan juga cara bermainnya nah disini ada beberapa fitur yang bisa kita dapat yang disini tampilan playnya disini seperti ini terutamanya Nah kalian bisa ganti nama dengan klik tombol nama ini ya kemudian ada levelnya dan juga friendless nya kemudian di sini ada statistik kita ya kemudian sini ada inventory ada shop juga ada marketplace ya Nah sekarang di sini aku belum main aku belum tahu banyak yang jadi kita langsung coba-coba aja gamenya ini seperti apa ya Nah ini ada create kita coba buka ini ternyata wuuh 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 kita dapat skin try to guess m16 camouflage kita screenshot dulu ya hai 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 g-g-g-g ya jadi paru main kita bisa dapatkan creditnya kemudian jika kalian ingin ngasih kontrol atau yang lainnya tuh nah disini ada region ya kita bisa pilih yang penginya paling kecil ya yaitu yang Asia yang South itu saja ya nah VPS counter kita udah usah centang nah kemudian settingan lainnya kalian bisa isi sendiri sos kalian ya nah ini play nah untuk video video juga sesuai device kalian masing grafik api kalian bagus kalian bisa oke eh grafis yang lebih gede kemudian target fps juga bisa fps ini tergantung ke-fes kalian gaya kalian kalau kalau di-fes kalian mencukupi kalau misalkan 60 nah untuk dikontrol juga sama yang ada sensitivitas Nah untuk customize button kalian bisa pilih di paling atas ini semestinya nah kalian bisa taruh pindahkan pindahkan sendiri ya sesuai serila kalian nah kemudian apalagi yang penting ya Nah di sini ada jam juga ya karena ada jam yang tidak bisa terlihat jadi kalau double tab ini default jadi kita harus step dua kali nanti div ada kayak button nah batang ini kita double tab dua kali ya Nah kemudian jika kita button jadi ada button satu lagi untuk loncat ya Nah untuk yang lainnya mungkin enggak ada lagi sih di settingannya kalian bisa sesuai aja dari sensitivitasnya nah kemudian kita play coba ya nah play dari sini ada dua atau empat yang empat mode yaitu tim deadmatch device armrest dan juga saya pernah tim deadmatch ini artinya kita diberikan waktu jadi kita cari kayak kill yang paling banyak ya Hai yang terhadap teroris force dan juga counter teroris force ya Nah udah ada divus divus ini seperti CSG yang Adam pernah ada teroris yang buat bom Nah kita sebagai kontrol terus harus membunuh semua teroris dan menjeniakan bomnya ya Nah armrest ini aku belum coba dan 2y7 aku belum coba ya jadi kita main yang biasa aja yang divus aja mungkin ya Nah oke kalian yang ingin download file ini kalian bisa download aja di App Store to Play Store ya Nah ukurannya itu sekitar 400-600 cmb kalau nggak salah ya jadi jika kalian yang mau apa nanya mau mengingat masa-masa kita main CSG nah kalian bisa download game ini ya di mobile sebagai pengganti ya karena aku main PUBG Mobile kadang bosan jadi aku main ini juga ya jadi yang tidak berpatokan pada game satu aja ya kita coba play yang divus ya nah disini ada dua tim select nah jika ada yang terisi seperti ini berarti sudah ada yang menempati ya Nah kita lihat aja siapa yang banyak ya aku sih kemarin pakai yang kontrol terorisnya karena sekarang aku ingin coba yang teroris ya kita klik aja teroris Oh nampaknya kita gak bisa jadi teroris ya kita jadi kontrol terus saja dan orangnya pun masih satu guys Hai tapi level yang m4 ya seperti biasa nah ini warm up ini ada luasnya warm berarti kita masih dalam percobaannya setelah 43 menit baru kita bisa bermainnya Hai kalian bisa tester di sini sensibilitasnya nah cukup setting kontrol kalian bisa lihat di map ini ada tanda pause kalian bisa cek terus setting setting Nah setting apa bisa setting kontrol di sini ya itu game lagi nah disini di bagian kiri ini ada kita fairing button ini loncat kita setting bentar ya Hai nah tabraan ya Hai eh eh tetap udah terus aja ya Hai kontrol terus tetap stomas lagi nah ini loncatnya kita taruh di sini ya ini kita belum punya senyata bagus ya kita beli pistol yang nah lumayan jos ya Nah untuk reload kalian bisa kita klik tombol pistol ini hai 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 Oke nampaknya teman kita membunuh satu player ya Oh bisa kita ambillah dengan cara nolkan tombol ceraka kayak akan ya terus ambil Wah nanti udah kabur ya guys Nah sini uang kita sebelah nih 2015 kita bisa beli senjata ya beli AKR aja sesuai senjata teroris ya kemudian dibawah ini ada statistik kita berapa sesuai berapa dan ada fitur chatting juga Hai apalagi ya Nah di sini di atas ini adalah waktunya dan jumlah teroris kita menang ya Oke kita sekarang ikuti yang membawa bom aja ya nice Oh kita mati guys kita one by one guys hai 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 gitu mainnya guys oke ini tombol loncat ini tombol crouch Oke kita yang buat bomnya jika ada musuh yang datang nah seperti itu ya jadi mirip sekali ya hmm nggak bokong aja kan Hai amam tuh bokong keadaan datang lagi kes hai 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 bokong lagi maknyus wuhu setelah lari Hai game mungkin sekian dulu ya videoku tentang game ini ya karena mungkin kita pasti akan menang ya ya mungkin aku tunjukin sedikit nanti video deathmatch nya ya gimana nah jika kalian bermain sebagai deathmatch ya Nah jadi eh oke banget perut Hai hehehe belum bermain deathmatch jadi ada waktunya 10 menit seperti ini yang ada waktu matinya kita jadi ini tidak terpot dari berapa kita menang dari waktu habis baru kita selesai jadi disini kita banyak-banyak kill ya intinya nah jadi nah kalau mati kita bisa respon lagi semua lagi dan uang kita terbatas ya kita bisa melihat senyata bebas nah jadi gimana menurut kalian ya game ini ya Nah kalau menurut aku sih enggak ada sih kebanyakan ah terlalu tadi bokong guys ya enjoy banget ya karena sebagai waktu luar ya walaupun first person ya mungkin bagi kalian yang jarang main first person akak sedikit mabuk ya tapi oke jika kalian besar yang F emang bener-bener fps itu nah ini game ini cocok sekali buat kalian ya mungkin sekian dulu video keluarganya terima kasih yang belum nonton ya see you next video ku ya nah jika ada game yang ingin kalian review kalian bisa cantuk komen di bawah ya biar aku review nanti ya terima kasih yang udah nonton ya see you bye bye